Rumah adalah tempat berlindung, berkumpul dan menghabiskan waktu dengan orang-orang tersayang. Beberapa orang memilih rumah sederhana, asalkan bisa memenuhi semua yang kita sebutin tadi sob. Nggak perlulah desain yang macam-macam, tapi ada juga beberapa yang mimpi, punya rumah unik dan merasakan sensasi yang berbeda. Jadi bisa deg-degan tiap hari gitu sob. Nah, kalau kamu termasuk tipe orang yang begitu, coba deh kunjungi rumah-rumah ini. Habis gelap, terbitlah terang. Bepatah ini cocok untuk setiap kehidupan, termasuk rumah yang satu ini sob. Perancang rumah ini bernama Will Bell Horse, seorang arsitek yang mendedikasikan desainnya untuk rumah-rumah yang ramah lingkungan. Rumah yang diberi nama Ohana ini berdiri di atas ladang lava yang dulu pernah memusnahkan seluruh makhluk hidup di daerah Pulau Hawaii sekitar tahun 90-an. Tanah bergelombang berwarna hitam inilah merupakan lava yang mengalir dari Gunung Kilauea, salah satu gunung aktif yang paling mematikan di dunia. Melihat struktur tanah hitam ini saja, sudah bisa dibayangkan betapa mengerikannya aliran lava panas yang menyebar ke seluruh wilayah. Rumah ini dirancang khusus agar bisa dibongkar pasang sob. Jadi, kalau ada peringatan siaga dari lembaga semacam BMKG lokal di sana, rumah ini bisa diangkut dulu dan diamankan sehingga tidak terkena erupsi atau aliran lava panas. Nah, inilah yang bikin deg-degannya sob. Kamu tinggal di daerah pegunungan berapi yang sewaktu-waktu bisa memutus. Gimana tuh, berani nggak? Ohana dibuka untuk umum, kamu bisa memesannya terlebih dahulu melalui internet dan sebaiknya tanya juga ketersediaannya. Karena alasan keamanan, rumah ini akan ditutup jika ada aktivitas gunung yang berbahaya. Meski seperti mengancam nyawa, tinggal di sini rasanya punya sensasi luar biasa ya sob. Bangun pagi diseguhi pemandangan tanah hitam dengan tumbuhan hijau yang minimalis. Seakan-akan kita tinggal pada bumi yang baru diisi kehidupan. Tenang aja sob, rumah ini dilengkapi listrik dan air kok. Jadi, udah seperti di rumah biasa ya. Ini dia pemandangan malam hari. Romantis ya. Kamu juga bisa berkunjung ke beberapa tempat yang pemandangannya udah pasti berbeda dengan negeri kita sob. Dari sini, dekat dengan kota Pahua, kota kecil yang penduduknya ramah, kamu bisa mencoba kuliner khas Hawaii. Kamu juga bisa menelusuri Jalan Merah, salah satu rute jalan terindah di dunia. Jangan lupa, mampir di pantai Kaimu, pantai dengan tanah hitam bekas lava. Cakep kan pemandangannya? Kota ini sekilas sangat indah sob. Pantai yang ramai dikunjungi wisatawan dengan latar belakang gedung-gedung penjakan langit. Inilah kota Santos, Brazil. Kota yang berpenduduk sekitar 400 ribu jiwa ini, disinilah legenda terkenal pele lahir. Bayangin sob, kamu tinggal di salah satu apartemen gedung ini, tiap hari bisa langsung main atau nyebur di pantai kan? Masalahnya di sini nih sob, kamu harus memperhatikan gedung-gedungnya. Ada banyak yang miring lho, ada sekitar 100 bangunan yang berdiri dengan kemiringan 0,5 meter hingga 2 meter. Dari deket aja udah bisa terlihat kemiringannya. Gedung-gedung ini berdekatan dan bisa membahayakan penghuninya. Malangnya nih sob, para penghuni gedung ini tidak bisa pindah karena harga apartemen di sini turun drastis karena keadaan miring itu. Serem juga ya sob, kalau kena gempa bisa langsung roboh semua nih. Atau kalau ada satu gedung yang roboh, gedung lain bisa ikutan roboh karena jaraknya berdekatan sob. Kok bisa kompakan ya sob miringnya? Selidik punya selidik, gedung-gedung ini dibangun antara tahun 60 hingga 70-an. Saat itu pembangunan gedung tidak memiliki aturan yang ketat. Udah gitu sob, lapisan tanah di santos itu sebenarnya kurang cocok untuk gedung berdingkat. 7 meter di atas itu hanya lapisan pasir, lalu 30-40 meter kemudian lapisan tanah yang tidak cukup keras untuk menjadi fondasi bangunan tinggi. Tanah liat kalau terkena air pasti jadi lembek kan? Nah setelah lapisan tanah liat inilah baru ada lapisan batu. Seharusnya sih saat dibangun, para kontraktor harus membuat fondasi sampai ke lapisan batu tersebut sob. Tetapi untuk menekan budget, mereka hanya menggali sedalam 5-7 meter saja. Beginilah akibatnya. Yuk kita masuk ke salah satu apartemennya. Bola aja bisa menggelinding nih sob. Dan lebih parah lagi nih, kursi kerja dari salah satu penghuni juga bisa bergeser. Hmm, kebayang dong kemiringannya. Rumah yang satu ini adalah rumah tradisional kota Cuenca Spanyol. Mereka menyebutnya sebagai Casas Colgadas atau rumah gantung. Rumah model ini dulunya ada di sepanjang sungai Yuka, sungai yang mengalir di sepanjang Cuenca. Jadi sob, dulu kota Cuenca ini hanya punya sedikit lahan datar. Bahkan, luas kotanya sudah tidak muat untuk membangun rumah. Karena itu penduduk memanfaatkan tebing-tebing ini untuk tempat tinggal. Dengan dibangun seperti ini, luas kota seakan-akan jadi bertambah kan sob. Nah, tebing yang terbuat dari batu yang kokoh ini dimanfaatkan sebagai dasar dari rumah. Jadi rumahnya bisa kokoh sob. Jadi harusnya gak usah takut ya yang bikin deg-degan itu waktu berdiri di balkonnya sob. Karena rumah ini berada di dataran paling tinggi kota dan di bawahnya langsung jurang bebatuan dan sungai. Ngilu dan deg-degan pasti ya. Terus kalau ada anak-anak yang tinggal di sini, wajib dengan pengawasan penuh nih. Alasan lainnya kenapa penduduk Cuenca membuat rumah di tepi jurang seperti ini adalah agar tidak mudah diserang musuh. Jadi sebacam benteng juga jadinya sob, sekarang rumah ini hanya tinggal beberapa saja jumlahnya. Dan sebagian sudah dijadikan museum atau restoran untuk menjaga kelestariannya. Rumah yang satu ini awalnya pasti bikin kamu kesel ya. Bayangin aja sob, untuk mencapai rumah ini aja kita harus menaiki tangga kayu ini. Karena menempel di bawah tebing, kita harus mencapai dasar jurang dulu lalu menaiki tebing itu sob. Kira-kira 270 anak tanggal lah pemiliknya sampai meninggalkan pesan semangat nih buat yang mau menyerah. Rumah yang berada di tebing dweller Kentucky, Amerika Serikat ini benar-benar berada di tempat terpencil sob. Buat kamu yang suka keheningan, pasti betah deh tinggal di sini. Rumah ini punya dua bangunan. Bangunan pertama terdiri dari dapur dan ruang makan yang juga merangkap ruang tamu. Tumuh perabotannya terbuat dari kayu sob. Bangunan kedua adalah kamar tidur. Untuk mencapai kamar tidur ini, kamu juga harus memanjat tangga lagi sob. Tapi bayarannya lumayan lho. Kamu bisa melihat pemandangan yang indah dari jendela kamar. Mungkin yang bangun ini pecinta panjat tebing ya, karena dia bisa menempatkan kamar yang pas untuk melihat pemandangan yang indah. Selain itu, ada balkon kayu juga sob. Balkon ini dilengkapi ayunan yang terbuat dari kayu. Kalau pergi bersama pasangan, bisalah bikin adegan romantis di sini. Unik sih ya, tapi kalau tinggal sendiri di rumah ini, kira-kira bisa tidur nyenyak nggak ya di malam hari? Rasanya kita seperti manusia terakhir yang tinggal di dunia ini. Sepi banget sob. Yang terakhir ini adalah Kastil Prejama. Kastil ini masuk ke dalam Guinness Book menjadi kastil dalam gua yang terbesar di dunia. Dari jauh kesannya instagramable, tapi juga misterius ya sob. Kastil yang dibangun sekitar abad ke-11 ini berada di ketinggian 120 meter di atas pegunungan batu. Pemilik awalnya adalah Erasmus of Luke, seorang bangsawan kejam yang kerjanya memeras upeti kepada rakyat. Setelah beliau meninggal, Kastil ini berpindah ke pemilikan beberapa kali, sampai akhirnya hancur karena gempa bumi. Nah, kalau udah gempa bumi, yaudah jadi puing-puing lah jadinya. Namun, Kastil ini kembali direnovasi untuk menjaga bentuk aslinya. Kastil ini juga dibangun mengikuti struktur gua, sehingga bentuk di dalamnya juga menyatu mengikuti gua ini sob. Conan katanya Erasmus of Luke tidak pernah berhasil ditangkap raja karena bersembunyi di tempat ini sob. Seru juga ya bisa punya istana persembunyiannya seperti ini. Tetapi, kalau udah pernah dilanda gempa bumi, apa masih berani tinggal di Kastil Gua? Sobat 7, itu tadi rumah-rumah unik, tapi bikin kita mikir panjang dulu buat tinggal di sini. Gimana sob? Kamu paling berani tidur di rumah yang mana? Sekian dulu ya Jumat kita hari ini sob. Saksikan terus Spotlight setiap Senin sampai Jumat pukul 6.45 pagi dan Spotlight akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa dan besok ketemu lagi ya sob. Bye-bye!